Partai Golkar kabarnya mendapat jatah lima menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham. Idrus mengaku bahwa dia mendapat bocoran terkait lima jatah menteri untuk Golkar itu. Akan tetapi, Idrus belum bisa memastikan kebenaran dari kabar tersebut. Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. Hanya saja, Idrus mengaku senang jika ternyata Golkar mendapat jatah lebih dari lima. Ia pun belum mau berkomentar perihal siapa kader Golkar yang duduk di kursi menteri. Menurut Idrus, hal itu menjadi kewenangan Air Langga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.